600 peserta ikut lomba ukulele di Fakultas Mipa Unpati, dari anak sekolahan hingga sanggar musik. Lomba ukulele digelar dalam rangka DS Natalis, Fakultas Mipa ke-25 tahun 2023. Lomba permainan alat musik ukulele diikuti 600 anak dari SD, SMP, dan Masanggar Musik di Kota Ambon. Perlombaan berlangsung di lantai 4 gedung utama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Mipa Universitas Patimura. Ketua Panitia DS Natalis Mipa ke-25 tahun 2023, Mario Rowan Sohilait kepada Tribun Ambon.com mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak. Dalam lomba tersebut, Fakultas Mipa mendatangkan tiga dewan juri, yang juga merupakan guru musik dari Institut Agama Kristen Ambon, IAKN, yakni Eric Alphonse, Novan Salamena, dan Ronaldo Alphonse. Lomba ukulele ini juga bertujuan untuk pengenalan parti turn out balok kepada para peserta. Hal itu bertujuan untuk lebih mengembangkan kemampuan permainan ukulele sehingga bisa terus bersaing dengan daerah lain. Ada dua kategori yang dilombakan, yakni kategori anak untuk usia SD dan kategori remaja untuk usia SMP, di mana peserta akan membawa lagu wajib berjudul Bangun Pemuda Pemudi, sedangkan lagu pilihan yakni ada waktu hujan sore-sore dan juga enggo lari. Semoga lomba dalam menyambut atau menyongsong hari lantau Nipipa yang terhukum ini, yaitu lomba ukulele, dapat menjalankan kreativitas dengan musik kreativitas dari anak-anak di kota Ambon. Ini menjadikan Ambon sebagai kota musik. Ya, ini lomba ukulele yang dilaksanakan oleh fakultas Nipa Unpati. Hal ini yang akan dinilai itu adalah bagaimana para siswa SD dan SMP memainkan ukulele berdasarkan parti tur yang telah disiapkan, sehingga yang pertama itu pengenalan parti tur kepada murid-murid itu sendiri, supaya mereka bisa mengenal motasi balok dan mereka bisa memainkannya dengan baik dan benar sesuai dengan parti tur. Itu penilaiannya yang paling penting. Kemudian penampilannya juga dan harmonisasi antara vokal dan permainan jukulele. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!